beberapa menit kemudian kami telah sampai di kediaman Irland lumayan cepat sekali Ferry membawa mobilnya seperti sedang di arena balapan untung saja mobilnya nyaman dia turun lebih dulu sedangkan aku masih diam terpaku pada riasan bunga-bunga yang mengelilingi setiap sudut rumah Irland aku tak boleh terbawa perasaan silahkan Bu Aurel kembali Ferry melakukan hal yang sama seperti di salon tadi is aku sedikit malu dan terkekeh apalagi banyak orang datang dan beberapa memperhatikan kami berdua ayo dia memberikan lengannya apa ini aku kaget supaya Kak Baper saat lihat Irland berdua kita juga kan berdua kedua alisku bertaut mendengar jawabannya oh ya sudah kalau gak mau aku jalan duluan ih tunggu kita jalan bareng tapi gak pakai gandengan aku angkat bicara siapa yang mau gandeng tadi tangannya gak sengaja tapi maksudnya pengen gandeng kan gak jadi hmm kini aku dan Ferry berjalan ke arah pintu masuk ruang resepsi pernikahan Irland dan istrinya jantung ini masih belum bisa diajak kompromi ada gemetar-gemetar memburu dada Ferry jalan lebih dulu Ver kurai tangannya dia tiba-tiba mematung kenapa ia menolehku ku angkat dada menarik nafas lalu mengembuskannya dengan pelan jangan baper milik orang Ferry mengejek ini kok kaki aku susah banget jalan ya ucapku tenggorokan ini sesak sekali Oh mau digendong jawabnya is bukan cekah ia gelengkan kepala beberapa kali tungguin fair aku mengeluh eh dasar belum siap sosokan ngajak tiba-tiba dia raih tangan ini diletakkannya di lengan kirinya what bilang saja kalau mau digandeng aku siap kok supaya perasaan kamu ternetralisir kalau mau nangis nanti saja malu dilihat banyak orang dia masih cocos pelan sambil berjalan kini aku berjalan menggandeng lengan Ferry sungguh tak nyaman tapi fair ia memotong jangan banyak bicara aku menyungkingkan bibir ayo kok berhenti tiba-tiba Ferry berhenti aku kan tadi udah naik dan kasih selamat rel aku lupa masa aku harus dua kali naik jawabnya kini ia garuk ke bagian belakang kepala yang tak gatal Oh gak apa-apa bilang aja sekalian pamit tapi kamu gak akan langsung pamitkan baru juga dateng jawabnya ih aku juga mau langsung pamit fair gak mau lama-lama aku mau kesini untuk menghargai undangan dari irland saja setelah ucap selamat kita pulang lagi ya aku meminta kamu aja yang naik rel aku mau ambil dessert memangnya udah makan belum terus ngapain ambil dessert pengen es krim rel udah lama gak makan es krim dia memelas seperti anak SD halah cuma es krim aja nanti aku beliin aku traktir tapi temenin aku ya fair masa sampai sini kamu kan bukan pelayanku dia berfikir oke tapi tepati janji kamu janji yang mana pikun ya es krim lah oh oke oke aku belikan segudang janji enggak kepala ini menggeleng uangku habis dong kalau satu gudang ya ampun owner pelit dia mengecek baiklah kita dengarkan persembahan lagu dari pengantin pria kita irland genta mahenra tiba-tiba terdengar suara MC menggelegar aku mendengar kalau irland akan membawakan sebuah lagu ya kita duduk dulu saja irland mau nyanyi tuh nanti saja sesudah ia nyanyi kita kesana sekalian aku pamit Ferry angkat bicara aku mematung melihat irland yang berjalan turun dari pelaminan disana di kursi pengantin seorang wanita yang sudah sah menjadi istrinya terpaku pada irland wanita yang mungkin beberapa tahun lebih tua dari irland ayo Ferry membawaku duduk dasar anak jahil dia bawa aku duduk tepat di depan panggung dimana irland akan bernyanyi kok disini Ver aku berbisik saat kami telah menduduki dua kursi yang berbeda mau dimana lagi ini yang deket dan kosong aku mencubit lengannya sakit ia merinti treng kembaliku telan saliva irland memakai jas berwarna hitam lalu duduk di kursi dengan sebuah gitar irland akan bermain gitar sambil bernyanyi aku baru tahu dia bisa bernyanyi saking dinginnya dia aku tak tahu keahliannya dalam dunia tarik suara tak irland baru menyadari kalau ada aku disini mungkin aku yang sedang duduk bersama Ferry dipandang olehnya wajahnya tampan sekali lalu ia tersenyum lesung pipi irland seperti biasa melekuk manis sejenakku tarik nafas dua detik kami saling memandang namun aku segera tahu diri dan mencoba memalingkan pandangan lagu ini saya persembahkan untuk istri saya juga untuk kalian semua itulah kata yang diucapkan irland sebelum bernyanyi katanya untuk kalian semua tapi irland hanya memandangku juga Ferry setelah ia semai senyuman pada istrinya irland mulai bernyanyi jangan nangis Kak bawa tisu Ferry mengganggu konsentrasi netra ini saat melihat irland memainkan gitar dan bernyanyi suaranya merdu sekali lagu yang ia bawakan sangat romantis tapi isi di lagu itu malah mengutarakan hal dimana sepasang kekasih harus rela berkorban meskipun tak harus terus bersama lagu yang dibawakan irland cukup menusuk kalbu suaranya lembut sekali aku baru tahu hari ini selain merdu irland juga lihai mainkan alat musik berdawai itu irland yang bernyanyi aku yang gugup ku tengok wanita yang gini memakai gaun putih berhijab dia nampak terpesona dengan suaminya ya aku pun dan semua wanita yang hadir pasti merasakan hal yang sama dia romantis sekali membuat wanita yang mendengar terbawa suasana alunan lagu yang ia bawakan sangat serasi dengan paras juga kelembutannya setelah bernyanyi irland kembali ke kursi pengantin dia acap kali memandangi aku juga Ferry aku dan Ferry pun memutuskan untuk menghampiri keduanya sekalian pamit tatapan irland terpaku pada kami yang jalan berdua memakai pakaian yang sama maksudnya berwarna sama bukan maksudnya Ferry memakai gaun kiki kiki selamat ya mbak semoga kalian langgeng berjodoh hingga tergelak aku mengucap selamat pada istri irland kamu Aurel tanyanya aku tersenyum terima kasih dia menjawab lagi pun aku mengangguk kembali berjalan Ferry masih mengekor di belakangku sesuai permintaanku aku kini berhadapan dengan irland selamat ya lan semoga kalian selalu bersama bahagia dengan susah payah aku bicara tapi kembali lagi dia sudah menikah dan menjadi milik orang lain irland hanya terpaku menatapku lalu ia mengangguk diiringi senyuman makasih lesung bibinya mengiringi aku balik tersenyum kubiarkan giliran Ferry yang bicara lan selamat sekali lagi tapi kita harus pergi duluan semoga lo menjadi pasangan yang sakinah mawadda dan warohma irland dan Ferry berpelukan mereka saling menampuk bunggung sementara aku hanya bisa menghalang nafas panjang sambil terus memasang senyuman yang terpaksa lo kok buru-buru kalian sepertinya belum menikmati hidangan kami irland menjawab so akrab sekali mereka terima kasih lan tadi kami udah coba beberapa kalau gitu gue sama Aurel pamit selamat ya sekali lagi mereka berpelukan aku dan Ferry pun pergi bersambung selamat menikmati